Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, layani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Makasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Belah peduli kepada sesama warga kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening Yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh gedang. Selamat malam Bapak Ibu semuanya dan senang sekali hari ini kita meditasi soul reflection, meditasi online soul reflection secara live. Ini live loh. Karena saya sudah hampir satu bulan tidak bisa live secara untuk meditasi online soul reflection. Padahal saya sangat ingin dan bahkan sudah sangat rindu untuk meditasi bersama. Ya, tapi itu tadi kesibukan sangat padat karena memang semua harus saya lakukan. Jadi mohon maaf baru kali ini kita bisa live bersama-sama. Jadi siapkan waktu kita akan meditasi bersama dan tentunya saya ucapkan juga selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi lebaran loh ya. Jadi persiapkan batin kita untuk bersih, suci dan murni tentunya dari semua hal-hal negatif yang kita miliki. Nah, berhubungan dengan lebaran selalu berhubungan dengan memurnikan batin untuk menghadapi hari yang fitri, kembali ke fitrah. Nah, itu bukan suatu hal yang sederhana ya. Bahkan saya sudah bahas juga di mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini tentu mudah-mudahan ini menjadi suatu momen yang terbaik untuk kita semua bagi yang merayakan idul fitri maupun yang tidak untuk menyiapkan diri kita dalam kondisi yang bahagia. Bahagia 10 poin, kemudian tentunya proses memaafkan dan meminta maaf secara batin. Jadi ini benar-benar harus dipersiapkan Bapak Ibu ya. Bahkan setiap bulan puasa ya, untuk proses batinnya pun kita yang tidak berpuasa ikut berpuasa mungkin secara batin ya. Untuk apa? Tidak berpikir negatif. Oke, yang sudah melakukan puasa secara lahir itu hal yang sangat positif. Apalagi ditambah dengan puasa batin dengan tidak berpikir negatif. Tidak berpikir negatif, otomatis dalam benak kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk dapat mempersiapkan bagi yang akan menyambut lebaran hari Idul Fitri ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk benar-benar bersih secara batin. Masalah bersih batin ini kan harus benar-benar disiapkan waktu, harus benar-benar tidak hanya siap di waktu, siap juga untuk proses batin dengan kerendahan hati ya. Dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Karena kalau ada kesombongan di dalam diri, maka proses pemurnian batin itu tidak berjalan dengan baik ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sombong dengan proses ini ketika nanti melakukan perayaan hari raya lebaran ya. Idul Fitri, proses memaafkannya pun tidak secara kusuk. Ya, maaf lahir batin harus benar-benar murni dari batin kita. Ya, tentu kalau proses ini perlu kerendahan hati. Sedangkan kalau kita masih sombong, pasti akan berbicara, kenapa saya harus minta maaf sama kamu? Kan kamu yang salah atau hal-hal lain. Padahal dalam proses kehidupan kita tentu tak pernah luput dari kesalahan. Ya, jadi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kayaknya sih pemurniannya jadi agak panjang. Tapi, mudah-mudahan semua ikut menyimak ya. Paling enggak bekal kita nanti pada saat menyiapkan proses lebaran. Ya, bekal kita nanti untuk benar-benar berbahagia ya. Dalam kondisi bertemu dengan keluarga, bagi yang mau mudik nih. Dan benar menyiapkan batin untuk proses menerima kehadiran keluarga ya pada saat idul fitri. Dan juga yang terpenting menyiapkan batin kita tetap indah dan murni ketika kita terhubung dengan Tuhan. Nah, ini lebih penting banget dan rasanya tidak harus hanya pada saat idul fitri ya. Setiap saat, setiap waktu sebenarnya proses ini harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Jadi, jangan nunggu hari raya idul fitri dulu baru mohon maaf lahiran batin. Ya, nanti numpuknya sudah banyak banget. Lebih baik kita cicil sedikit demi sedikit. Bahkan kalau bisa itu sampai terkikis habis. Ya, pendaman-pendaman rasa yang tidak nyaman. Kemudian setelah itu, setiap ada pikiran yang negatif muncul, cepat berkesadaran untuk menarik pikiran negatif dengan meminta maaf dan memaafkan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan proses ini, maka tidak ada lagi pikiran yang loncat-loncat, Bapak Ibu. Ya, kenapa banyak pikiran kita loncat-loncat? Karena kepenuh-penuh di dalam batin kita. Ya, dengan pikiran-pikiran kecemasan, takutan. Jadi, semua seakan-akan ingin ya memang secara energi itu teradiasi keluar ya. Sehingga muncul satu persatu. Nah, seandainya batin kita sudah bersih karena sering didilit, ya, dibersihkan, tentu tidak ada lagi radiasi-radiasi ruwet di dalam diri kita. Lama-kelamaan kita akan merasa damai. Ya, begitu kita merasa damai, begitu kita hening, sudah tidak muncul lagi pikiran-pikiran yang loncat-loncat. Nah, apabila masih ada pikiran yang loncat-loncat tadi, coba lanjutkan proses meditasinya. Ya, amati pikirannya, amati kejadian setiap hari, dan selesaikan, jangan nunggu besok. Banyak orang yang malas dan menunda waktu. Bilang, ah besok aja deh selesain, saya sudah capek tidur dulu. Ya, padahal ini penting banget loh, harus kita delete. Istilahnya, mumpung dia baru suatu kejadian yang terjadi, dan belum itu masih benih yang kita tabur, belum mewujud sebagai kecambah, belum lagi tumbuh menjadi tunas yang lebih tinggi, maka alangkah baiknya kita menyiangi, membersihkan ladang pikiran kita dengan menarik, dengan proses minta maaf dan memaafkan. Masalahnya, kalau sudah sampai tumbuh dan sudah gede, pohon mangga, mau dicabut susah banget. Mending kalau masih berkecambah, kita sadari, oh itu loh, pikiran negatif kita, tarik dan minta maaf, memaafkan. Ya, kalau dicabut, otomatis seakar-akarnya akan kita cabut. Tidak hanya ujungnya saja, karena namanya juga masih kecambah, kalau diangkat pentolnya itu, ya, dia pasti akan kecabut sampai akar-akarnya. Sehingga tidak lagi mengganggu pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau pikirannya masih loncat-loncat, berarti itu bagian dari apa yang kita tanam dulu yang sudah mulai mengakar, ya, cukup kuat, sehingga kita butuh berkesadaran untuk membersihkan. Ya, memilah dengan pikiran-pikiran kita, ngapain sih saya lakukan itu, itu merugikan saya, ya, dan banyak hal. Sehingga ketika kita tahu hal itu negatif, cepat dibersihkan. Dengan apa? Meminta maaf dan memaafkan. Karena tentunya pikiran negatif kita akan melukai orang lain. Ya, sebenarnya momennya tepat sekali ya, sebentar lagi idul fitri. Saatnya kita benar-benar dengan kebersihan hati ini, selama bulan puasa, puasa lahir dan batin ini kita jalani, sehingga tidak ada lagi ganjalan-ganjalan ya, yang tidak nyaman. Ketika kita bertemu dengan sanak keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, maka yang ada hanyalah proses cinta, ya, bahagia. Ya, tidak ada kemarahan, cemas, takut, dan semuanya. Kita akan lekowo, ya, ikhlas, ya, berhadapan dengan mereka, tanpa ada rasa menghakimi. Jadi, suasana ini benar-benar membawa kedamaian bagi diri kita. Ya, saya jadi ingat suasana lebaran ketika saya masih di Jogja maupun di Semarang, itu sangat berkesan ya, ketika kebersamaan itu hadir, ya. Kita saling kunjungi untuk proses meminta maaf dan memaafkan. Ya, mudah-mudahan mudik kali ini juga akan memberikan hal yang positif bagi Bapak Ibu, bagi mereka yang bisa pulang kampung, tapi bagi yang tidak bisa pulang kampung, ya, tidak ada masalah dalam proses minta maaf lahir dan batin. Karena sejatinya, ya, mungkin secara lahir, minta maaf secara lahir, kita harus ketemu secara berfisik. Tapi belum tentu meminta maaf secara lahir, ini benar-benar orang tersebut mengalami secara batin. Nah, secara batin belum tentu loh. Banyak orang baru meminta maaf atau memaafkan di mulut saja. Tapi batinnya tidak. Nah, kali ini, ya, sebelum proses kita bisa berkunjung langsung ke tempat saudara dan sebagainya, langkah baiknya juga kita memaafkan, meminta maaf secara batin terlebih dahulu. Nah, jadi kali ini meditasinya mungkin agak komplit, ya, karena saya menghormati Bapak Ibu yang sedang hendak menunaikan pra-ahri raya Idul Fitri. Dan tentunya bagi kita yang istilahnya non-muslim akan memberikan suatu penghormatan, ya, karena juga tentunya tidak hanya yang kaum muslim saja untuk maaf lahir batin. Kita pun mungkin, Bapak Ibu, ada juga yang tanpa disadari mempunyai masalah-masalah dengan hal tersebut. Mengapa tidak kita lakukan hari ini? Sehingga lebih awal kita memaafkan secara batin, hingga nanti pada saat kita bertemu, sudah tidak ada lagi rasa yang tidak nyaman. Coba tes dulu, tes ombak katanya. Dites dulu, ketika kita membayangkan orang itu, adakah gejolak di dalam diri kita? Ah, saya masih tidak suka deh. Oh, berarti-berarti belum memaafkan. Nah, coba saja tes saja dulu. Bayangkan orang yang paling kita benci. Oh, kok masih ya saya tidak nyaman sama dia? Kok dia lagi buat ulah? Oh, berarti kita belum cukup memaafkan. Tapi ketika kita ngetes, saya ingin merasakan secara energi, apa yang ada di dalam diri saya dengan kehadiran orang ini? Tapi ketika kita merasa damai, kita merasa tenang, tidak ada gejolak di dalam diri kita, ya berarti kita sudah cukup memaafkan. Ya itulah proses ya, olah rosoh itu kan di dalam, bukan di mulut. Banyak orang sekarang baru di mulut doang. Nah, saya tidak ingin hal itu terjadi. Jadi, alangkah baiknya kalau kita melakukan lebih dalam, sehingga kita nanti bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin awalnya membuat kita tidak nyaman, dan sekarang kita bisa berdamai dengan mereka. Nah, hari ini juga karena berhubungan dengan bahagia, 10 poin, karena ada juga ya, yang bertanya pada saya, bagaimana sih, supaya saya bisa bahagia 10 poin, ya tentunya hal itu akan tetap dibahas lebih detail ya, hubungannya di workshop Soul Matter. Tapi di sini kita akan pemurnian aja ya, supaya bahagia 10 poin, ya paling tidak bisa dicicil sedikit demi sedikit oleh Bapak Ibu semuanya, dan memang butuh waktu, butuh power ya, dan dengan proses ini, paling tidak bisa mengkikis hal-hal yang mencuri kebahagiaan kita. Karena untuk bisa suci lahir dan batin, ya tentu butuh kondisi bahagia 10. untuk bisa sampai ke fitrah, bisa untuk sampai ke proses hari raya idul fitri, ya menyambut hari raya idul fitri, tentu kita harus kondisi lahir dan batin kita suci. Ya, memang agak perlu sedikit panjang prosesnya malam hari ini, tapi ya itu lebih baik ya, daripada tidak sama sekali. Oke, jadi siapkan diri untuk proses itu, sehingga kita benar-benar damai, karena damai di hati, maka damai di bumi. Apa artinya? Kalau di hati kita damai, radiasi yang akan kita pancarkan, tutup semua orang, semua makhluk akan penuh dengan kedamaian, dan otomatis energi bumi pun akan penuh kedamaian. Tapi dibutuhkan banyak orang yang damai ya. Kalau lagi sekarang itu damainya belum banyak bumi ini. Baru 40% orang yang mulai menuju damai, 60% mereka masih ruwat. Berarti kita yang 40% ini harus lebih banyak bekerja. Bekerja untuk meradiasikan kedamaian, sehingga mereka yang tadinya stres-stres ini, akan ikut terasa radiasi damai, dan mereka akan berubah. Ya, demikianlah proses kerja secara energi. Jadi, terima kasih Bapak Ibu malam hari ini, ikut bersama saya meditasi ya. Paling tidak, apa yang kita radiasikan dengan damai, dengan kesucian di dalam diri kita, akan membantu proses jiwa-jiwa lain untuk berkesadarannya juga bertumbuh. Akan membantu bumi ini, lingkungan kita akan penuh dengan kedamaian. Dan tentunya akan membantu proses meditasi, menghadirkan kekuatan Tuhan lebih banyak di muka bumi ini, dengan cahaya Tuhan, cinta Tuhan, dan energi Tuhan. Semakin banyak orang lagi bermeditasi, maka kekuatan Tuhan akan lebih banyak memenuhi bumi ini. Nah, itulah yang kita tuju, karena sesungguhnya, kita semua, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, sangat membutuhkan cahaya, cinta, dan energi Tuhan untuk hadir di muka bumi ini. Dan kitalah sebagai saluran berkat Tuhan. Dan itu bagi saya sangat indah. Ketika kita sebagai jiwa manusia yang terlahir, mampu sebagai saluran berkat Tuhan. Membantu sesama manusia, hubungan kita dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Karena kita sebagai manusia terhubung dengan Tuhan. Nah, itu sangat indah sekali. Mari kita akan bersama-sama mengarah ke proses tersebut. Dan membantu, bagi yang mau menyambut Hari Raya Idul Fitri, menyiapkan batin dengan baik, dan kita yang mungkin tidak merayakan turut membantu proses bumi untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, bumi ini akan penuh cinta, tidak terkotak-kotak, tidak ada lagi perbedaan, tapi kita berada di sini dengan persamaan kita. Nah, bahwa kita adalah sama ciptaan Tuhan, yang semua akan mengarah kepada Tuhan yang sama. Tuhan yang satu. Nah, ini sangat indah sekali, di mana toleransi akan terjalin dengan baik. Oke, sebelum proses meditasi ini, karena izinkan saya untuk seperti biasa, memberkati donasi yang masuk pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Walaupun saya tidak live secara live melakukan meditasi, tapi setiap minggu, saya pasti memberkati donasi-donasi yang masuk melalui Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan, mudah-mudahan dengan proses penyaluran donasi ini kepada mereka-mereka yang tepat, karena di Seoul semua terugur pada tempat yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, dan tentunya donasi yang tepat. Sehingga itu akan membuat proses pertumbuhan jiwa bertumbuh dengan lebih baik. Dan, pembelajaran yang tepat tentunya, karena dari donasi Bapak Ibu juga kami gunakan untuk proses berbagi, sharing, entah itu nanti di meditasi online ini, dan juga podcast, pembelajaran, seperti ada webinar, atau apapun yang kita bagikan untuk proses proses membawa kesadaran manusia-manusia atau jiwa-jiwa untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan tentunya, Bapak Ibu yang menanam pun akan menuai berkelimpahan. Karena donasi dibagikan pada saat yang tepat, orang yang tepat, pembelajaran yang tepat, untuk proses masing-masing di empat aspek. Jadi, mari siapkan waktu Bapak Ibu untuk proses pembergatan donasi ini. Karena dengan Bapak Ibu juga ikut mendoakan, Bapak Ibu juga akan berimbas. Karena dengan memberi, kita akan menerima. Loh, ikut mendoakan, ikut berbagi, meniatkan donasi untuk kembali pada pemberi donasi, kok bisa saya menerima? Ya, bisa saja. Karena itu bagian dari proses kita memperkuat proses donasi itu bekerja. Ya, tentunya dengan menjadi saluran cahaya cinta energi Tuhan. Ya, saya akan berkati donasi yang masuk pada yayasan cahaya cinta kasih. Kepada Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih atas berkat dan rahmatmu. Biarlah mereka yang telah berdonasi kepada yayasan cahaya cinta kasih, dibersihkan hambatan kesehatan, hambatan hubungan, hambatan kemakmuran, hambatan spiritual, agar proses donasi ini kembali kepada mereka yang telah berdonasi dengan kesehatan yang lebih baik, dengan hubungan yang lebih harmonis, dengan kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah semua donasi yang kami terima atas yayasan cahaya cinta kasih, dapat kami gunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan, berbagi dengan sesama, dan juga untuk mewujudkan agar kesadaran umat manusia bertumbuh lebih tinggi lagi, menuju pada kesadaran Tuhan. Terjadilah. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Sangat harus sekali ketika saya memberkati donasi ini, karena saya melihat perubahan pada jiwa-jiwa yang bercahaya. Mudah-mudahan kita menyadari arti penting dari berbagi, bahwa dengan proses ini kita mengalirkan energi-energi yang ada di dalam diri kita yang tersumpat dengan berbagi, dan dengan proses ini pun membawa kebaikan bagi mereka-mereka yang bertumbuh, dan jangan salah, kita pun akan mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang kita bagikan. Karena hukum di alam ini adalah hukum tabur tuai. Dan tentunya untuk tabur tuai akan diperlukan menabur-menuai di tempat yang tepat, waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, orang yang tepat, kebutuhan yang tepat, dan banyak hal. Tentu itu akan Bapak Ibu pelajari nanti di aspek kemakmuran. Itu akan dibahas di sana. Oke, sebelum kita menyiapkan diri untuk bermeditasi, rasanya saya juga butuh waktu, beriksa jenak, dan Bapak Ibu mungkin kalau mau toilet sebentar, karena rasa-rasa meditasnya agak cukup panjang. Sambil menunggu jeda, kita lihat teman kita yang yang betulan baru saja selesai mengikuti workshop Soul Matter. Ya, silahkan. Nama saya Stefanus. Panggilannya Stefan. Asal dari Jakarta. Profesi saya marketing dan instruktur selam. Motivasi saya itu sebenarnya untuk mengenal Tuhan ya. Mengenal Tuhan, bagaimana sih relasi saya sama Tuhan? Saya orang beragama, apakah saya sudah benar-benar mengenal Tuhan? Dan bagaimana relasi saya dengan Tuhan? Kalau misalnya sudah beragama, apakah sudah yakin kita mengenal Tuhan? Apakah orang beragama pasti mengenal Tuhan? Nah, di Soul saya ketemu jawabannya, bagaimana tidak hanya kenal Tuhan, tapi bagaimana kita connect sama Tuhan dan kita tahu apa yang Tuhan mau? Itu yang lebih penting untuk saya. Happy, bahagia 10. Dan saya tidak menyangka ekspektasi ini apa? Di luar ekspektasi lah pokoknya. Di luar ekspektasi banget yang tadinya cuman kepengen tahu bagaimana connect sama Tuhan, tapi saya tahu bagaimana caranya tahu apa yang Tuhan mau. dan bagaimana connect ke Tuhan, tanya sama Tuhan dan langsung dapat jawabannya. Itu penting. Saya siang paling berkesan pemurnian dan connect sama Tuhan. Bonus-bonusnya itu soul matter-nya. Pemurnian bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, apakah kita masih sombong, masih ego, iri, marah, masih menyalahkan orang lain, masih cemas. Bagaimana kita mengikis semua energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita supaya cahaya cinta dan energi Tuhan masuk ke dalam diri kita. Karena bagaimana cahaya cinta dan energi Tuhan mau masuk ke dalam diri kita kalau kita tidak bersih. Jadi yang harus kita bersihkan adalah diri kita sendiri baru cahaya cinta energi Tuhan bisa masuk ke diri kita. Dari hal paling kecil aja deh Tuhan saya udah bahagia belum ya? Kan energi itu bisa kukur bahagianya harus 10. Sudah bersyukur belum? Sudah damai belum? Kalau misalnya belum apa sih yang membuat kita tidak atau belum damai? Itu lebih penting. Jadi kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Introspeksi lah intinya begitu. Di soul ini kan slogannya itu soul is solution tapi untuk saya soul itu suatu fondasi fondasi hidup fondasi jati diri fondasi bagaimana kita mengenal Tuhan dan bagaimana Tuhan itu menjawab doa-doa kita dan kita tahu apa yang Tuhan mau. Kan yang namanya orang juga kan ada free will gitu kan. saya mau ke A yaudah cuman kalau Tuhan pilih B kamu tetap pilih A dan gak sesuai kendak Tuhan ya akhirnya kan tahu sendiri lah jawabannya. Mungkin dapatnya gak enak tuh. Terus kan akhir-akhirnya mungkin kalau saya dulu Tuhan kok saya dapatnya jelek sih. Padahal kan bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan itu bagai seorang Bapak yang tidak akan memberikan ular beracun kepada anaknya yang minta roti. itu. Jadi kalau kita udah tahu yaudah. Orang Tuhan mana sih yang gak seneng kalau anaknya nurut? Orang Tuhan mana sih yang menghukum anaknya kalau anaknya nurut? Sebenarnya Tuhan gak pernah menghukum kok. Kita aja yang bandel gak mau ngedengerin rambu yang sangat jelas sekali free will-nya kita. Kita mau ikutin rambu itu atau tidak? Kalau misalnya kita mau ikutin rambu ya kita selamat sampai tujuan kalau enggak ya resiko ditanggung penumpang. Pilihan di tangan Anda. Sol keren banget deh. Pokoknya Bineka Tunggal Ika itu ada di Sol. Karena dari semua orang dari semua suku agama ras antar golongan ada di Sol. Dan tujuannya satu bagaimana kita mencari Tuhan bagaimana kita konek sama Tuhan dan bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Dan kita juga tahu siapa sih diri kita apa sih negatif-negatif yang ada dalam diri kita energi negatif apa aja kayak sombong marah iri. Mungkin di si A ada sombong di si B ada iri di saya ada marah. Kita masalahnya itu berbeda-beda. Jadi semua orang enggak sama jadi jangan dipukul rata semua orang sama kita sudah dikasih tools yang sama toolsnya sama untuk bagaimana kita mengintrospeksi diri bagaimana kita mengupas lapisan-lapisan bawang itu supaya cahaya cinta dan energi Tuhan masuk ke dalam diri kita dan kita tahu ini loh yang Tuhan mau atas diri kita. Mari bertumbuh bersama Soul is solution. Ya wah ternyata Stefanus terkenal nih Semua pada pada komen walaupun ada yang apa ya haru ya saya juga haru ya tidak menyangka seperti itu ya jadi ternyata Tuhan itu sangat sayang sama kita cuma ya kita aja suka bandel gitu ya jadi ya kita akhirnya harus mencoba untuk menyadari ya lebih dekat dengan Tuhan nah hari ini ya kita akan mulai lagi dengan meditasi bagaimana kita membersihkan badin kita agar kita dapat merasakan cinta Tuhan lebih banyak lagi dan dalam kondisi yang bahagia 10 poin ya jadi ya sebentar ya Bapak Ibu saya juga punya buku akhirnya beneran bahagia jadi bukan hanya merasa bahagia mungkin buku ini bisa menginspirasi Bapak Ibu yang ingin merasakan ya ingin tahu sih teman-teman ini tulisan dari beberapa teman yang sudah akhirnya beneran bahagia jadi bener-bener bahagia seperti Stefanus tadi bahagia jadi bukan baru merasa bahagia ya oke nah sekarang kita akan membuat nih kita bahagia beneran ya tapi ya sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu masing-masing seberapa sih Bapak Ibu benar-benar mengakui hal buruk di dalam diri kita mengakui penjuri bahagia dalam diri kita ya saya memang tidak bisa seperti yang di workshop karena tentu berbeda secara power tapi paling tidak dengan tuntunan meditasi ini nantinya Bapak Ibu dapat gunakan untuk menjaga kondisi diri kita bahagia 10 poin ya tetap upaya Bapak Ibu masing-masing ya untuk sebelum kita meditasi apakah musik ya sudah terdengar pas dengan apa yang apa suara saya agar ya harapan saya musiknya tidak terlalu besar ya sehingga Bapak Ibu dapat mendengarkan apa yang saya tuntunkan malam hari ini ya sudah pas ya oke kalau sudah pas kita akan lanjutkan dengan proses meditasi ya mari kita siapkan diri kita untuk bermeditasi duduklah dengan nyaman bisa dengan posisi duduk atau berbaring ya karena saya tidak fokus pada postur tapi bagaimana kita dapat mengikuti tuntunan ini dan Bapak Ibu lihat ke dalam diri sesuaikan dengan kondisi masing-masing jadi fokus pada diri kita selama proses meditasi ini lekatkan lidah ke langit-langit mulut dan relax sadari saya jiwa percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita saya terhubung dengan jiwa luhur saya saya terhubung dengan Tuhan biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya terima kasih atas berkat dan rahmat mu ya Tuhan karena malam hari ini kami dapat bermeditasi bersama untuk proses pembersihan kekotoran kekotoran batin kami agar kami dapat menyiapkan ruang agar engkau terus bersemayam di dalam diri kami kami akan menyiapkan kondisi bahagia 10 poin dan untuk itulah kami harus mengenali hal-hal yang mencuri kebahagiaan di dalam diri saya mari kita kenali dan tentunya yang lebih mengenali adalah diri Bapak Ibu masing-masing dengan kejadian-kejadian yang sudah Bapak Ibu alami tentunya yang pertama kita lakukan adalah berhubungan dengan kemarahan cobalah ingat-ingat kemarahan yang pernah kita lakukan dan kita radiasikan dan kita kirimkan kepada orang-orang di sekeliling kita dan yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita apakah kita masih melukai hati orang tua kita apakah saya sudah bisa membuat orang tua saya bahagia ataukah masih terus membuat orang tua saya merasa tidak nyaman sadari sadari hal tersebut dan tentunya mintalah maaf pada orang tua kita tapi kadang kalah kita juga mendapatkan bahwa orang tua kita sangat melukai hati kita terlalu toksik sehingga kita terus menderita karena orang tua kita apabila bapak ibu memang mempunyai kondisi tersebut maafkanlah orang tua kita maafkan letih dalam lagi ketika bapak ibu tidak bisa atau belum bisa memaafkan orang tua kita dengan kondisi atau apapun itu berserahlah kepada Tuhan ya Tuhan saya menyadari bahwa saya tidak sulit untuk memaafkan orang tua saya dengan apapun yang sudah orang tua saya lakukan tapi ketika aku melipatkan kekuatanmu biarlah aku mampu memaafkan orang tuaku menerima orang tuaku apa adanya karena sesungguhnya aku pun sering melukai mereka maafkan orang tua kita lebih dalam lagi dan mintalah maaf kepada beliau karena kita juga belum sempurna menjadi seorang anak seburuk apapun orang tua yang kita miliki kita harus tetap bersyukur akan kehadiran beliau karena beliau yang berdua ayah dan ibu kita yang membuat kita dapat terlahir sebagai manusia saat ini dengan kesadaran inilah kita bisa bertumbuh menjalani kehidupan kita menyelesaikan hutang-hutang karma kita dan melanjutkan misi jiwa kita hingga akhirnya kita dapat kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan ucapkan terima kasih kepada orang tua kita atas segala upaya yang membuat kita terlahir di bumi ini selanjutnya kita akan lanjutkan pada orang-orang terdekat kita saudara-saudara niatkan saja dengan yang sedara dengan saya tentu banyak sekali apabila masih ada yang bermasalah maafkan mereka dan mintalah maaf biarlah kesempatan malam hari ini dapat digunakan untuk membersihkan semua luka-luka batin kita atas kehadiran mereka karena sejatinya kita menyelesaikan hutang cinta yang belum terselesaikan terimalah mereka apa adanya selama masih ada kemarahan di dalam diri kita maka energi cahaya cinta dan energi Tuhan tidak akan hadir di dalam diri kita semua pintu akan tertutup oleh kemarahan kebencian kedengkian diri hati kesombongan itu adalah satu paket yang membuat pintu untuk kehadiran Tuhan tertutup dalam diri kita maka bayangkanlah semua orang yang berkaitan dengan hal tersebut agar cinta Tuhan dapat memasuki tubuh kita mintalah maaf dan maafkanlah mereka begitu ada kesombongan di dalam diri kita maka cahaya cinta dan energi Tuhan tidak akan mengalir dalam diri kita ketika kita menghakimi orang lain menyalahkan orang lain dan menganggap kita benar ada pembenaran di sana maka cahaya cinta dan energi Tuhan tidak akan mengalir dalam diri kita ketika kita menolak kehadiran orang lain dalam diri kita dan walaupun kita tahu mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan diri kita berarti kita juga menolak kekuatan Tuhan hadir pada diri kita maka berdamailah dengan semua orang karena setiap orang unik dan mereka pun harus juga berdamai dengan diri mereka sendiri amati mereka ketika mereka tidak berdamai dengan diri mereka sendiri maka masalah-masalah akan timbul lebih banyak lagi dan tentunya kita tidak ingin proses tersebut ada di dalam diri kita maka selesaikan dengan proses berdamai dengan diri kita terutama membebaskan diri dengan kemarahan kebencian iri dengki kesombongan terima kasih bapak ibu ini sudah mulai terbersihkan saya mulai melihat cahaya-cahaya mulai bermunculan walaupun ada beberapa yang sudah mungkin bertumbuh sudah paham cepat untuk proses bahagia 10 tapi ada beberapa yang mungkin baru berlatih saya akan sabar menunggu proses ini kita akan lanjutkan dengan proses pencuri kebahagiaan kita yang lain kalau tadi dengan kemarahan kebencian dendam dengki iri sombong maka kita akan lanjutkan ke tahapan yang lebih halus karena kemarahan kebencian iri dengki kesombongan itu adalah energi yang sangat kasar maka ketika itu dibersihkan cahaya di dalam diri bapak ibu akan mulai nampak atau mulai bercahaya sekarang kita lanjutkan dengan hal-hal yang mencuri kebahagiaan kita adalah kesedihan mengapa kita harus sedih atas kejadian kejadian yang mungkin menimpa diri kita atau menimpa orang lain karena kalau kita berlarut dengan kesedihan kita tidak akan bertumbuh kita tidak akan mencapai bahagia maka dengan penuh kesadaran mari kita bebaskan diri kita dari kesedihan bahwa sesungguhnya suatu kejadian memang harus demikian kita tidak bisa menghindar dari proses takdir dengan apapun yang menimpa atau yang terjadi dalam hidup kita dengan orang lain karena semua memang harus jadi demikian dan itu sudah lewat lewat bebaskan diri kita karena kesedihan juga akan membuat kita terikat dengan proses terikat maka kita juga tidak akan bahagia karena kesedihan yang terus kita biarkan berlarut dalam hidup kita akan menjadi beban bagi diri kita sadari itu sudah lewat dan itu memang harus terjadi dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ya memang itu harus terjadi yang bisa kita pilih adalah membebaskan diri dari kesedihan dan saya harus bertumbuh itu sudah cukup pahami lagi kenapa saya masih bersedih dengan kejadian yang sudah lewat itu sudah dulu yang penting hari ini saya harus move on saya harus bertumbuh saya harus bisa bangkit mengapa kita harus sedih akan kejadian orang lain karena orang lain mempunyai takdir masing-masing orang lain membawa karma masing-masing jadi ketika ada hal buruk menimpa mereka ya karena mereka yang menciptakannya karena kalau kita terus bersedih akan kejadian yang dialami orang lain kita akan terikat kita akan terus terburuk dan kita tidak akan bisa bertumbuh bebaskan kesedihan itu sadari ya waktunya saya harus bahagia jika bapak ibu tidak meniatkan demikian maka kesedihan akan menjadi bagian yang mencuri kebahagiaan kita membuat energi kita pun lopet atau rendah bebaskan diri sadari ya saya harus bangkit bersama Tuhan saya pasti bisa saya harus menjadi pribadi yang kuat tangguh karena saya ingin mengubah hidup saya saya akan mengubah nasib saya ini sudah cukup baik sudah ada perubahan yang tadinya beberapa masih sedih dalam ini sudah mulai terbebaskan walaupun ada beberapa ya dicicil ya nanti kapan-kapan lakukan lagi sehingga akhirnya tidak ada lagi rekaman hal buruk dengan kesedihan dalam diri kita karena kita mengatakan cukup saya tidak mau sedih lagi saya ingin bahagia saya menyiapkan batin saya indah kita akan lanjut dengan kecemasan yang mencurig bahagia kita kenapa saya harus cemas itu kan belum tentu mewujud apa yang kita pikirkan dengan cemas jangan-jangan nanti begini jangan-jangan nanti begitu padahal belum tentu semua akan seperti apa yang kita pikirkan sadari kita tidak sendiri saya bersama Tuhan saya menyiapkan batin saya untuk indah dan Tuhan akan menuntung saya saya tak perlu cemas saya tak perlu takut karena cemas akan sangat kuat berkaitan dengan ketakutan bisa takut terlebih dahulu kemudian menimbulkan kecemasan bisa cemas terlebih dahulu menimbulkan ketakutan sadari kedua-duanya karena kedua-duanya itu mencuri kebahagiaan kita sadari saya tidak perlu cemas saya tidak perlu takut karena saya tidak sendiri saya bersama Tuhan saya bersama orang-orang yang mencintai saya Tuhan akan menjaga saya orang di sekeliling saya akan menjaga saya karena mereka semua mencintai saya saya akan menjalani karena saya yakin dan percaya bahkan kekuatan Tuhan ketika saya berserah kepada Tuhan tak ada lagi yang saya perlu takutkan tak ada lagi kecemasan dalam diri saya kalau Bapak Ibu belum bisa melepaskan kecemasan pada masa depan pada orang-orang yang kita cintai maka kita akan terus terikat dengan pikiran-pikiran tersebut dan tentunya akan membuat kita tidak bahagia padahal itu belum tentu demikian karena kita paham tiap orang membawa karmanya masing-masing selama mereka menanam lebih banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup mereka maka mereka akan dituntun oleh kekuatan Tuhan mereka akan baik-baik saja Tuhan akan menjaga orang-orang yang kita cintai sudah jauh lebih baik semakin kita berserah kepada Tuhan maka tak ada lagi kecemasan ketakutan di dalam diri kita semua akan baik-baik saja Tuhan akan menjaga pencuri kebahagiaan berikutnya adalah rasa tidak percaya diri saya tidak baik Tuhan saya pendosa Tuhan saya buruk saya tidak sempurna dan banyak lagi hal-hal pikiran-pikiran yang terus kita ucapkan dan membuat kita kerdil sejatinya kita mengkerdilkan diri padahal sesungguhnya Tuhan memberi kita kesempatan terlahir sebagai manusia yang utama karena dengan terlahir sebagai manusia kita kita mempunyai kesempatan untuk berjuang dan bertumbuh hingga akhirnya kita mampu secitra dengan Tuhan kesenisan secara energi dengan energi Tuhan dimana Tuhan penuh dengan cinta penuh dengan kedamaian dan dengan wujud manusia inilah kita dapat berlatih untuk lebih cinta mencintai semua orang semua makhluk sehingga kita pun penuh dengan kedamaian sadari hal ini kita sangat berharga di mata Tuhan jangan mengkerdilkan diri jangan membuat diri kita tidak berdaya atau merasa tidak percaya diri sejatinya Tuhan sangat mencintai kita tumbuhkan rasa percaya diri sadari Tuhan bersama kita saya tidak sendiri lagi ada kekuatan Tuhan yang kita libatkan dalam hidup kita seperti saat ini ketika kita melakukan meditasi online ini soul reflection ketika kita melipatkan kekuatan Tuhan dalam proses keterhubungan secara energi menghadirkan cahaya cinta dan energi Tuhan di dalam diri kita dan kekuatan Tuhan membersihkan kekotoran kekotoran batin ketika kita mengakuinya kita tidak ada yang sempurna tapi ketika kita dengan rendah hati menyadari kekurangan di dalam diri dan mengafirmasi atau menumbuhkan pikiran pikiran positif dalam diri kita maka tentunya hukum sejenis menarik sejenis akan mengarahkan kita pada kekuatan Tuhan ketika kita dengan rendah hati mengakui kesalahan di dalam diri kita maka cahaya cinta dan energi Tuhan akan mengalir dalam diri kita kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri yang mau berupaya dan melibatkan kekuatan Tuhan dalam setiap proses kerja kita kita akan lebih bertoleransi pada banyak orang kita akan lebih tulus dalam melayani orang lain tidak terkotak kotak karena sejatinya semua manusia semua makhluk adalah bagian dari percikan cahaya Tuhan sehingga kita akan mampu melihat keindahan dalam persamaan ini bukan dalam perbedaan saya masih ada penolakan akan diri karena percaya tidak percaya diri itu muncul karena penolakan di dalam diri ini masih ada beberapa yang rekamannya tidak ada masih ada penolakan di dalam diri mari kita sadari mengapa kita harus menolak diri kita padahal Tuhan sudah menciptakan kita terbaik untuk diri kita tentunya sesuai dengan apa yang kita tanam itu yang kita tuai dengan hal baik yang kita tanam dulu tentu kita menuai dengan hal baik dalam diri kita fisik kita yang baik mungkin pribadi kita yang baik tapi ketika kita dulu menanam hal yang buruk di sana maka ini juga yang terbaik untuk diri kita sesuai dengan apa yang kita tanam inilah tuayan yang terbaik bagi diri kita maka syukurilah diri kita terimalah proses diri dan niatkan saya akan bertumbuh saya mencintai diri saya saya mensyukuri diri saya apa adanya saya mengenal jati diri saya dan saya siap untuk bertumbuh menjadi lebih baik saya akan mengubah nasib yang lebih baik bagi kehidupan saya tumbuhkan rasa percaya diri dan bersyukurlah karena kita telah diberi kesempatan untuk terlahir saat ini dan menyadari bahwa kita membutuhkan proses bertumbuh menuju kesadaran yang lebih tinggi sekarang mari kita siapkan diri untuk menerima cahaya cinta dan energi Tuhan lebih banyak lagi dengan berserah merasakan cinta Tuhan memenuhi diri kita merasakan cahaya Tuhan juga memenuhi diri kita lebih banyak energi Tuhan juga mengalir pada diri kita lebih banyak rasakan bahagia rasakan kedamaian dan bersyukur dan mari kita radiasikan jadikan kita sebagai saluran berkat Tuhan malam hari ini untuk berbagi kesehatan agar semua orang menjelang proses itu fitri ini mereka-mereka yang sakit menjadi sehat dapat beraktifitas sesuai dengan kelayakan mereka dan mereka juga dapat berkumpul dengan keluarga pada saat idul fitri semua bahagia walaupun juga tidak merayakan idul fitri adiasikan saja semua orang menjadi sehat sesuai dengan kelayakan mereka tentunya sekarang kita lanjutkan untuk hubungan yang harmonis momen yang sangat dinanti-nanti pada saat perayaan idul fitri adalah proses bersilaturahmi bayangkan banyak orang melakukan silaturahmi untuk menjalin hubungan yang lebih baik minta maaf memaafkan merasakan ada kedamaian di sana biarlah semua berjalan sesuai dengan kelayakan mereka dan sekarang kita menanam untuk kemakmuran pada saat menjelang hari raya tentunya banyak orang yang membutuhkan kemakmuran agar mereka dapat merayakan idul fitri bersama-sama dan saat itu juga zakat fitrah dibagikan pada mereka yang tidak mampu berbagi kemakmuran berbagi cahaya bayangkan semua orang bahagia dengan proses berbagi ini sesuai dengan kelayakan mereka ketika kita membayangkan saja rasa bahagia kita gunakan teradiasi dan tanpa kita sadari kita telah menanam kebahagiaan juga bagi orang lain dan dengan meradiasikan kebahagiaan pada orang lain proses spiritual pun bertumbuh lebih baik lagi karena siapapun yang teradiasi dengan energi kebahagiaan yang kita radiasikan mereka pun akan dilembutkan hatinya dengan radiasi cinta dari kita cahaya cinta energi Tuhan meradiasi sehingga itu pun melembutkan hati-hati orang yang dahulunya kaku menjadi lembut lembut dan tenang sehingga proses spiritual mereka pun bertumbuh lebih baik betapa indahnya dengan proses berbagi ini dengan cahaya cinta dan energi Tuhan mengalir melalui diri kita dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita rasakan ketika kita hendak mencapai bahagia 10 poin tentunya kita juga harus menyadari bahwa kita harus berbagi bahagia 10 poin kepada banyak orang sehingga apa yang kita tanam itu pun akan kita tuai pada diri kita dengan rasa bahagia yang lebih dari biasanya disinilah kita akan paham mengapa kita harus berbagi dengan berbagi cinta kita akan dipenuhi lebih banyak cinta dengan berbagi bahagia maka kita akan terus dalam kondisi bahagia ketika berbagi damai kemanapun kita pergi akan dipenuhi dengan kedamaian karena kita telah menyiapkan ruang di dalam diri kita untuk kekuatan Tuhan bersemayat maka jagalah kebahagiaan di dalam diri kita rasa bahagia akan terus menerus kita rasakan dan ketika ada pencuri kebahagiaan yang datang menyelinap dengan penuh kesadaran mari kita selesaikan segera sehingga tidak berlarut larut membuat kita dalam kondisi yang tidak bahagia karena ketika kita dalam kondisi yang tidak bahagia kekuatan Tuhan pun akan terlepas dari diri kita dan tentunya kita tidak ingin kehilangan cinta Tuhan di dalam diri kita sehingga kita pun akan dengan penuh kesadaran berupaya untuk kembali menghilangkan semua pencuri kebahagiaan dari diri kita bersyukur bersyukurlah dengan pengetahuan ini karena hal inilah yang harus kita jaga dengan kebersihan batin kita karena di dalam batin yang bersih akan ada kesucian karena kita menyiapkan ruang yang suci untuk kekuatan Tuhan berada di dalam diri kita mari kita jaga kesucian batin kita agar kita dapat nyongsong hari idul fitri kembali ke fitrah inilah tanggung jawab kita yang harus kita lakukan dan sebaiknya setiap hari kita harus menjaga batin kita untuk terus bahagia mari kita berlatih dan semua butuh upaya butuh semangat karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai kita 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 tak ingin tentunya Tuhan jauh dari diri kita karena sesungguhnya cinta Tuhan yang menggenapi melengkapi diri kita Tuhan terima kasih karena engkau memberi kesempatan kami untuk berlatih dan terus berlatih aku 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 menyadari betapa engkau mencintai ku Tuhan selalu diingatkan selalu dituntun selalu diarahkan pada kebenaran terima 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 kasih Tuhan karena sejatinya engkau sangat mencintaiku terima kasih Tuhan aku pun sangat mencintai secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita kita harus kembali menetralkan atau menormalkan energi di dalam diri kita sadari kembali tubuh kita dan secara perlahan-lahan bukalah mata kita I love you Bapak Ibu semuanya mungkin kalau Bapak Ibu bersama keluarga peluklah mereka dengan penuh cinta karena energi cinta ini menguatkan diri kita dan tentunya menyembuhkan sudah dengan dengan proses malam hari ini Bapak Ibu dapat menyiapkan kesucian di dalam batin Bapak Ibu menjaga bahagia 10 poin mungkin kalau satu hari ada yang mencuri kebahagiaan Bapak Ibu bisa gunakan meditasi ini sehingga kembali pada kondisi yang bahagia dan mudah-mudahan dengan batin yang indah mempersiapkan hari dan fitri Bapak Ibu dapat bertemu dengan keluarga bersilatu rahmi merayakan idul fitri bersama dan tentunya radiasi cinta Bapak Ibu ini akan dirasakan oleh keluarga ketulusan Bapak Ibu akan dirasakan oleh keluarga kedamaian Bapak Ibu juga akan dirasakan oleh keluarga Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu akan membawa cinta Tuhan cahaya Tuhan energi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada harapannya itu yang saya inginkan dalam proses meditasi ini agar Bapak Ibu dapat merayakan hari idul fitri dengan kesucian di dalam batin Bapak Ibu dan bagi yang tidak merayakan pun ingat ya kita pun harus jaga bahagia 10 poin setiap hari agar kita juga bisa meradiasikan cinta kepada semua orang yang kita temui kedamaian bahagia kepada banyak orang dan tentunya itu akan mengubah hidup kita karena hukum di alam ini sejenis menarik sejenis mereka yang bahagia akan menarik keset jenisan orang-orang yang bahagia datang pada diri kita mereka yang penuh dengan cinta akan menarik orang-orang yang penuh cinta datang pada diri kita mereka yang damai akan penuh dengan orang-orang yang damai datang pada hidup mereka tapi mereka yang ruwet Ini masalahnya Semakin ruwet Semakin banyak orang ruwet datang Semakin suka marah-marah Semakin banyak orang suka marah-marah datang Mari jaga bahagia kita 10 poin Dan tentunya Mari bertumbuh bersama Sampai ketemu pada meditasi berikutnya Sampai ketemu pada meditasi berikutnya